Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi resep Kue lapis tepung tapioca dengan motif semangka yang super kenyal, lembut dan legit banget Mau tau seperti apa cara pembuatannya? Ikuti videonya sampai selesai ya Berikut untuk bahan-bahan yang diperlukan Langsung saja mari kita membuat Untuk langkah pertama siapkan 300 gram tepung tapioca Kemudian masukkan ke dalam mangkok bersih Selanjutnya tambahkan 150 gram tepung beras Kemudian tambahkan 350 gram gula pasir Selanjutnya setengah sendok teh garam Kemudian campur hingga rata Setelah tercampur rata selanjutnya Tambahkan 1200 ml santan rebus Yang telah didinginkan Kemudian tuangkan secara bertahap Selanjutnya tambahkan 1.4 sendok teh vanili cair Bisa juga diganti dengan vanili bubuk Kemudian campur hingga rata Untuk selanjutnya tuangkan kembali sisa santan Tuangkan secara bertahap Kemudian campur hingga rata Hingga licin dan gula pasir larut Untuk yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih Bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya dapat update video terbaru dari saya Berikut untuk tekstur adonan akan seperti ini Selanjutnya bagi adonan menjadi 5 bagian Untuk masing-masing takaran bisa cek di description box Untuk selanjutnya 2 bagian adonan dasar saya tambahkan dengan pewarna merah tua secukupnya Kemudian saya campur dengan pewarna merah cabai Untuk satu adonan dasar lainnya saya tambahkan pewarna kuning tua secukupnya Kemudian saya tambah dengan pewarna kuning muda Kemudian tambahkan pewarna hijau Dan pewarna hitam untuk adonan percik Selanjutnya campur hingga rata Selanjutnya untuk satu bagian adonan Tambahkan dengan seperempat sendok teh pemutih makanan Yang dilarutkan dengan sedikit adonan terlebih dahulu Kemudian campur hingga rata ke dalam adonan Untuk langkah selanjutnya Panaskan pengukus terlebih dahulu Selanjutnya masukkan loyang yang telah diolesi dengan minyak Panaskan terlebih dahulu Setelah loyang panas kemudian tuangkan 50 ml adonan yang warna hijau Selanjutnya kukus selama 4 menit Setelah 4 menit tuangkan kembali adonan warna hijau untuk lapisan kedua Lakukan hingga 4 lapisan Untuk warna hijau Masing-masing lapis kukus selama 4 menit Lakukan hingga selesai Adonan warna hijau untuk adonan yang warna kuning Kemudian kukus selama 4 menit Setelah 4 menit tuangkan atau tambahkan motif percik Untuk motif percik bisa dilakukan dengan menggunakan sendok seperti video Setelah selesai kemudian kukus selama 1 menit Setelah 1 menit tuangkan kembali untuk lapisan adonan dasar warna kuning yang kedua Kemudian kukus selama 4 menit Selanjutnya tuangkan kembali untuk lapisan yang ketiga adonan warna dasar kuning Ratakan Kemudian kukus kembali selama 4 menit Selanjutnya tambahkan motif percik Untuk motif percik lakukan secara berseling pada bagian yang belum Setelah selesai kemudian kukus selama 1 menit Lakukan berulang untuk adonan dasar warna kuning hingga 7 lapis Selanjutnya tuangkan adonan dasar warna kuning untuk lapisan yang kedelapan Kemudian ratakan Dan kukus selama 4 menit Setelah 4 menit tuangkan adonan yang terakhir Lapisan yang ke sembilan Kemudian kukus selama 20 menit Setelah 20 menit berlalu Buka tutup pengukus Kemudian angkat dan dinginkan kue lapis Lakukan hal yang sama hingga selesai untuk adonan dasar warna merah Untuk satu resep kue lapis ini seharusnya memakai loyang ukuran 18 x 18 cm Karena disini saya ingin menggunakan dua warna Jadi saya bagi menjadi dua loyang Berikut untuk kue lapis yang warna merah sudah matang Kemudian angkat dan dinginkan terlebih dahulu Berikut ini setelah kue lapis dingin Untuk langkah selanjutnya sisir pinggiran loyang Kemudian keluarkan kue lapis dari cetakan Selanjutnya potong kue lapis menjadi tiga bagian sesuai dengan arah motif percik Selanjutnya potong-potong menurut selera Untuk ketebalannya bisa disesuaikan Berikut untuk hasilnya kue lapis tepung tapioca motif semangka Sangat cantik bukan? Kue lapis tepung tapioca motif semangka siap untuk dinikmati Untuk tekstur dari kue lapis ini sangat lembut Kenyal Untuk rasanya manisnya pas Kurihnya juga dapat Beneran ini resep wajib banget untuk dicoba Sekian video saya kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Selamat mencoba dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh